Hai apa gimana mojonegoro mau maju lewong habar Indonesia tidak jadi menang aja terlambat dua jam Semen tahu tadi malam Indonesia enggak jadi menang eh ngerti yang salah sobo mental koclok kenapa kok yang salah wasit Hai berarti yang salah ya kayak Mas Emil kenapa tidak bisa mengkondisikan wasit jauh-jauh hari sebelumnya yang salah Mas Emil lah kenapa kalau dia bisa mengkondisikan wasit kenapa kita tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel kreatif Alhamdulillahirrohmanirrohim semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiah amin ya rabbal alamin pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kauksar yang paling terbaru acara Bujonegoro bersalawat dalam rangka menyambut 100 tahun pondok pesantren alafala pelosok diri di lapangan pacul Bujonegoro pada tanggal 11 Oktober 2024 Oke ini langsung saja saya tampilkan video ngajinya Gus Kauksar kita simak bareng-bareng Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala'ama ba'ad la hawla wa la quata illa billah inggang kau lo muliakan para habaib, para kiai, para alim, wabil khusus wadan ngerasani kiai sohib, wadan ngerasani kakak kau lo, kiai Muhammad Ma'mun, wadan Habib Fahmi, dan stoyo, para rawuh, para hadir, wabil khusus rincang kau lo, sahabat kami yang lagi berjuang untuk terus membuat Jawa Timur lebih baik, Mas Emil Darda, moga-moga selalu mendapatkan taufik hidayah, inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan calon Tuan Rumah Kabupaten Bojonegoro, Bu Nurul Azizah, moga-moga tipun paringi Gangsar, paringi Gambil, moga-moga niatan penjenengan benar-benar ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat Bojonegoro benar-benar Bojonegoro yang lebih sahih, lebih menarik, khususnya jalannya lebih penak, aku itu diundang ke Bojonegoro itu nolongso, saya itu kalau diundang ke Bojonegoro itu mesti panik, karena selepas nganjuk itu mesti cobaan Allah subhanahu wa ta'ala mulai datang, makanya moga-moga nanti kalau memang Bu Nurul Azizah diberi takdir oleh Allah ta'ala untuk memimpin Bojonegoro, mempersamai Mas Wahono, moga-moga semuanya menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik, menjadi lebih tertata. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu, bisa kumpul-kumpul dalam rangka solawatan bareng, dalam rangka satu abad, dalam rangka wakih pokoknya, pemilu damai, lah kenapa gak damai, harus damai lah, kita ini boleh, ngerti-ngerti, sama nih pengen gue contoh damai, ini tuh contohnya kalau sekolah kaligus makmun nih, kalau kaligus makmun itu sama-sama mendukung Mas Emil di Gubernur, di Jawa Timur, tapi di kawupaten kita ini beda. Tapi padang-padang ma'awon, kalau yakin Nek Guzma Amun menang aku untuk bagian, Nek Guzma Amun kalah, Guzma Amun biasa menang kenapa harus saya bagi, tapi kalau tenang ma'awon, ya artinya begini, bahwa jangan sampai kemudian perbedaan pandangan kita, membuat kita kehilangan teman, kehilangan tetangga, atau bahkan saudara. Tetaplah hargai semua pendapat orang, tapi yakinilah bahwa pendapat Anda adalah yang paling menarik, dan harus diperjuangkan dengan cara yang menarik pula. Sudah ngotiniku ma'awon, santai ma'awon, harus damai, damai. Karena kita yakin siapapun yang berkontestasi di pemilu kada kali ini, semuanya adalah orang-orang yang memang pengen bagaimana daerahnya itu benar-benar semakin baik, semakin maju, dan lain sebagainya. Nek gua datang mas Emil ini, buatan mergono-nobo, kerana kan, di lelah mas Emil ini kali gua ngerodok dulur, kan rodok mirip kali mas Emil ini. Ya, gini, ganteng mas Emil ini faktornya kopen, tapi di luar itu memang kami sangat berharap bahwa buho viva dengan mas Emil menyelesaikan, menunaikan, mentuntaskan apa yang sudah menjadi janjinya di beberapa tahun yang lalu. Tidak ngomongan aku lagi, buatan enggak mergono biaya-biaya. Uang gua lagi buatan itu untuk nopo-nopo, mas Emil ini dari yang bayar gua. Lu tenang, gua gak pusing aku. Buatan curhat, hati panjang ngomongan aku. Lalu dilatih ikhlas. Padahal gua bahkan pil-pilan ke tadi, buatan cocok belas sampai ikhlas. Asli nih, asli nih, dan cocok belas. Tapi karena Tenggus Ma'amun, waw pun da'wah. Khutbahnya adalah ikhlas, ya, semoga-moga lah. Ini. Kita ini dalam setiap langkah kita, apalagi dalam setiap pengabdian kita, ketaatan kita, usahakan ikhlas. Kenapa harus tidak ikhlas? Kenapa harus kita pamerkan atau kita banggakan? Toh kemampuan kita untuk melakukan itu semua, semata-mata murni karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Awaih diri iso berbuat baik. Misalnya kayak Mas Emil, dilalah diparingi pinter, diparingi, punya kemampuan, dikasih, bisa bekerja. Itu semua semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kemudian bisa atau pantas untuk kita banggakan bahwa itu adalah pekerjaan kita, amal kita, atau apapun. para rawuh hingga kaulah muliakan, kalau mau kita ngerti, di awal, kalau mau kita paham, tapi sejelas, Gus Ma'amun mesti tekan kini, macak dari panitia satu abad Pondok Pesantren Al-Falah. Padahal, di Kabupaten Kediri, kiainya beliau, wong ketua PCNO-nya beliau, kalau ini malah, buatan tidak ada jabatan apa-apa, sempat, datus wong PYW dipecat. Tidak ada, kalau ini pecatan PYW, tapi bagaimana bahagia, selama Mas Emil Padang, saya melu Padang. Tidak ada, saya panggah Padang-Padang. Walhasil, kalau mau merikiniku, keranten, beberapa waktu yang lalu, garwani ya isuahib ni, tenggiriya gulau. Dawuh menawi, akan ada, acara satu abad, yang kemudian, disemarakan oleh Pondok-Pondok Pesantren, yang ada di sekitar situ, dan didukung oleh, ibu-ibu muslimat. Ternyata, bahasa tekan ini, tenang, yang tekan ini, full ibu-ibu, dan calon ibu-ibu. Nek payu. Loh, lebih ya. Nek payu. Tapi, moga-moga, nek pancian wiswayai payu, moga-moga, itu jodoh yang api. Itu jodoh, yang mampu, membawa, sampian semua, para calon, ibu-ibu, yang melahirkan, generasi-generasi bangsa, yang sangat istimewa, generasi bangsa, yang sangat bisa kita andalkan, dan kita harapkan, di masa depan, moga-moga, pancian, yang untuk jodoh, yang luar biasa pula. Saya ingat dawuhnya, orang tua saya, ketika menceritakan, pidatonya Pak Karno. Iya mas, pidatonya Pak Karno, di hadapan, gadis-gadis, SMA, di kota Bandung, kala itu. Entah tahun berapa, saya enggak ngerti. Yang jelas, bapak saya bercerita, bahwa, Pak Karno dawuh, anak-anak gadisku, yang cantik, tolong, kalau ada laki-laki, yang datang ke rumahmu, untuk melamarmu, tanya pertama kali, apa cita-citamu? Kalau dia kelihatan, belum punya harapan, dan cita-cita, sebaiknya, suruh pulang. Tolak saja. Wang Lanang, gak ngerti cita-cita, Wang Lanang, gak ngerti harapan, wah, itu sangat berbahaya sekali. Makanya, moga-moga, saman besok, punya calon-calon, yang, ya kayak Mas Emil inilah, kira-kira begitu. Loh, iya tuh, awak mulai, dua jodoh kayak Mas Emil, lebih ya? Padang, Pak? Eh? Oh, yang ngocono. Lebih ya. Jopo dan Padang, Padang, Padang aja. Tapi, kalau badematur, jeningan-jeningan ini, menjadi sebuah hal yang sangat penting. Adik-adik ini, adik-adik gadis ini semua, ini adalah hal yang sangat penting. Ada sebuah kata-kata yang sangat populer, bahkan ada yang kemudian mengatakan bahwa itu adalah sebuah hadis, perempuan-perempuan ini mas, ini semua adalah tiang atau fondasi dari sebuah negara. Kalau mereka semua ini terdidik dengan baik, kemudian dia semuanya menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Menjadi perempuan-perempuan yang hebat, maka dipastikan insya Allah Indonesia di masa yang akan datang sangat menjanjikan adanya. Tapi kalau perempuan-perempuan ini kemudian secara kualitas kurang, dan itu adalah tanggung jawab saudara Warono dan Bu Nurul Aziza, nah itu sangat berbahaya sekali. Karena bagi kami para santri, kita dari awal tahu bahwa kiai-kiai kita sering mengatakan, wa'awwalu khubsil ma'i khubsu tu'abihi wa'awwalu khubsil qa'umi khubsul manakihi Pak tukang aku ajok ngawo hai, tenanan ini, ini urusannya biar akuamu. Jadi, ini nih, air mineral ini, air mineral ini bisa kelihatan, apa namanya? Bersih, bisa kelihatan bening, karena memang tempatnya bersih, tempatnya bening. Tapi kalau kemudian tempat ini kotor, maka dari jauh sudah bisa kita pastikan air ini kotor. Begitu pula begitu, begitu pula begitu pula perempuan. Wa'awwalu khubsil qa'umi khubsul manakihi Bojonegoro api'i kora, Jawa Timur baik atau tidak, itu bisa ditentukan dari seberapa kualitas calon-calon ibu yang ada. Seberapa tingkatan SDM pendidikan yang dimiliki oleh calon-calon ibu yang ada. Tidak ada tokoh hebat, dilahirkan dari rahim perempuan yang biasa-biasa saja. Saya beberapa waktu yang lalu, itu ngaji. Kemudian saya bercerita, saya bercerita, Sementaukuru Imam Syafi'i, pernah dengar, dimana Imam Syafi'i merupakan satu tokoh, yang pada akhirnya, pilihannya menjadi acuan, hampir mayoritas seluruh ulama yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i itu adalah seorang yatim, bocah yatim. Hanya sekedar bocah yatim, yang ditinggal wafat oleh bapaknya, ketika beliau belum genap usia dua tahun. Dan kemudian, Tio Peni dididik, dibesarkan oleh ibunya, yang bernama Sayyidah Fatimah. Imam Syafi'i dilalah, punya ibu yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, istimewa. Ibu beliau itu, dikatakan dalam anak ibu Syafi'i, karena takiyatan, fakihatan, alimatan. Ibunya Imam Syafi'i, itu selain benar-benar perempuan yang shalihah, beliau juga perempuan yang sangat cerdas, sangat pintar, ahli fakih. Wengwetho'i, makanya adik-adik, kamu jangan sekali-kali kalah, dengan mereka-mereka yang laki-laki itu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan, banyak sekali tokoh-tokoh Islam perempuan, yang kemudian, bisa menjadi acuan bagi kita semua. Bahkan, mohon maaf nih, kita jangan mengaca ibu-ibu, ketika belok kanan, kemudian ritingnya riting kiri. Semua perempuan, yang kemudian, berada di jalur profesional, itu semuanya mengerikan, dan semuanya istimewa. Rawi hadis, perempuan, itu tidak ada, yang kemudian hadisnya turun, menjadi da'ef itu tidak ada. Sangking istimewa niwong itu. Pembalap wedo, itu jarang kecelakaan. Pilot wedo, itu jarang kecelakaan. Sekali perempuan, memantapkan diri, untuk menjadi profesional, mengerikan. Lanang-lanang, gak jelas-gak jelas, gini-gini, hatam mesti. Hatam mesti. Positif nih. Artinya, jangan kemudian, ibu-ibu itu hanya kamu nilai dari, kalau misalnya sepedahan, beloknya nganan, tapi ritingnya, enggak, kalau itu bawaan. Satu-satunya yang gak riting, pernah nyalipkan di Nabi, itu ya cuma ibu-ibu loh mas. Kata Rasulullah apa? Aku itu orang pertama, yang membuka pintu surga. Tahu-tahu, saya lihat, ada seorang perempuan, nyalip saya, tanpa pamit. artinya bapak-bapak, ibu-ibu ini, itu juga ke Arab, itu panjang, yang tidak perlu pamit awakmu. eh ibu, samankisopo, kamu itu siapa? anam ro'atun, ko'adat ala aita minli. saya ini perempuan, yang mati-matian berjuang, untuk, membesarkan, mendewasakan, mengsukseskan anak saya, ketika ditinggal, mati oleh suami saya. maka ini, wah, jangan, jangan, jangan sekali-kali, kita merendahkan ibu-ibu, perempuan-perempuan, kalau sudah, serius, untuk, mencoba profesional, di bidangnya. Hatamlah bapak-bapak, pasti itu. Pasti. Luar biasa tenan. Makanya di, kesempatan yang lain, bahkan di Nabi, da'u, ana wa mur'atun saf'a'ul khudden, kahataini yaumal kiyamah. kahataini yaumal kiyamah. aku iku, aku mpung ini dikira, jago nomor lorong. Ini nomornya apa? Oh ya, nasibmu bu panjenan. Panjen-panjen jatahmu. Tapi panjen ngonokui, aku iku kambik perempuan-perempuan, yang kelihatan letih pipinya, karena sibuk, ngurusi anaknya, mergoti tinggal, mati bu Juni, itu bakal sangat dekat, sebagaimana dua jari ini, besok hari kiamat. Ibu-ibu janda-janda, yang mati-matian, membesarkan anaknya. Imru'atun amat min zaujiha, bahasanya. Zatu mangsibin wa jamal, habasat nafsaha. Habasat nafsaha. Perempuan-perempuan istimewa, yang kemudian ditinggal suaminya, ketika dia masih sangat cantik, tapi dia tidak butuh laki-laki lain, yang penting bagaimana anak yatimnya, bisa tumbuh, bisa dewasa, dengan kualitas yang istimewa. Nah itu, ibu-ibu seperti itu, insya Allah besok, dihadapan Allah, akan sangat memiliki kedekatan, dengan Rasulullah Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kak terus nih, ibu Imam Syafi'i, sangat istimewa. Jadi kan harus contoh, mohon maaf ini para ibu ini. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu, selain beliau itu salihah, beliau memang sangat luar biasa pintarnya, perempuan yang terdas, perempuan ahli fekih, dan dia tahu betul, bahwa yang mampu mengangkat derajat keluarganya, khususnya sang putra, yakni Imam Syafi'i, hanya keilmuan. Hanya keilmuan. Yang mampu mengangkat derajat seseorang, itu unsur keilmuan. Makanya tadi, Gus Ma'amunan selalu dawuh, jenis kan kalau lihat alfalah-alfalah di mana saja, di daerah manapun, kalau itu bermuara kepada alfalah pelosok, pasti torikohnya, landasannya, jalur perjuangannya adalah, at-ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Ngaji, cara kita paling efektif untuk menuju Tuhan, adalah dengan mempertahankan, memastikan, semua perilaku kita, berlandaskan keilmuan. Harus diilmuan. Jenengan ngertos, ini ibu-ibu ini, ini penting ini, saya setelah membahas ibunya Imam Syafi'i ini, langsung pulang saya. Jadi Jenengan gak usah tergesa-gesa, atau gak usah panik. Sebentar, saya gak akan lama, saya akan ngomong ini saja. Betapa kemudian, sang ibu ini memang benar-benar luar biasa. Wa bimma ja'alaha tushadji'u ibnaha, alat ta'alum, wal istizadah, fihi, hurmul awa'ik, atau hurmul awa'ik, alatikan takau fi tarikatihi, li idqani ta'alum. Yang membuat ibunya Imam Syafi'i semakin yakin bahwa anaknya akan sukses, anaknya akan menjadi orang hebat. Apa coba? Yang membuat beliau yakin anaknya akan sukses, karena anaknya tidak pernah merasakan kebahagiaan, dan selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan, mulai dia lahir. Mulai harta gak punya, mulai tumbuh kembang, tahu-tahu ditinggal bapaknya, dan kemudian harus meninggalkan wilayah tanah kelahirannya. Imam Syafi'i itu lahir, kalau gak salah di Gaza. Di Gaza, Gaza, Palestine. Palestine, Gaza. Yang hari ini selalu diilikitik sama orang Israel. lahirnya di situ. Bayangkan coba, semakin beliau di uji oleh Allah SWT, sang ibu semakin yakin bahwa anaknya pasti sukses. semakin datang ujian-ujian dari Allah SWT, kepada keluarga itu, kepada keluarga ibunya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i kecil, beliau semakin mantep bahwa Imam Syafi'i pasti akan menjadi sosok yang sangat istimewa ketika dia dewasa. Dan beliau habis-habisan mengajari anaknya untuk kemudian menjadi orang yang luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i diajari ibunya ngaji Al-Quran, kan ketika usia dua tahun, Imam Syafi'i kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Fatamak gana hunaka syafi'i min khadmil Qur'an. Min khadmil Qur'an wahuwa ibnus sinin. Oke, batin. Wahuwa ibnus sab'i sinin. Ketika Imam Syafi'i usia dua tahun dibawa ke Mekah, di sana beliau berkesempatan di tangan ibunya menghafalkan Al-Quran dan beliau hatamkan di usia tujuh tahun. Ibu Edewe yang marah. Yang mulai Ibu Edewe. Saat ini tidak kata kau, putra ini jengan umur pitong tahun apa lobo? Otau segini gak usah. Awamu umur pitong tahun apa lobo? Lagi lah eh. Awamu umur pitong tahun nyapo aku penasaran aku. Lah iyo. Sama ngerti. Ibu-ibu saya tanya. Jengan kalau punya anak di usia tujuh tahun tahu-tahu hatam Al-Quran apalah Al-Quran. Bangga apa gak? Marem apa gak? Berarti jengan jauh dari ibunya Imam Syafi'i. Karena ketika Imam Syafi'i mampu menyelesaikan Al-Quran di usia tujuh tahun sumah tamat bita'limihi. Al-Quran di usia tujuh tahun dan sudah menyelesaikan Al-Quran beliau semakin yakin anakku ini berarti bakat ngaji. Anakku ini berarti bakat tenang dari kiai Anakku ini berarti bakat tenang dari tokoh Langsung kemudian semakin anaknya ditekan untuk meningkatkan kualitas ngajinya Untuk memahami Al-Quran dengan sempurna sampai memahami tafsiran-tafsirannya Makanya Imam Syafi'i usia 13 tahun beliau sudah sangat luar biasa pemahamannya terhadap Al-Quran Sebagaimana beliau sudah paham betul dan hafal betul tentang kitab muatoknya Imam Malik di usia 10 tahun Lah, sing perlu ditiru Ketika Imam Syafi'i sudah sangat luar biasa seperti itu Ibu itu tetap gak ma'am Fadahabad bihi ilal madinah Fadahabad bihi ilal madinah dibawa ke madinah oleh sang ibu Kemudian disuankan kepada Imam Malik untuk mentahkikan apa yang sudah beliau fahami Untuk mentahkikan apa yang sudah beliau hafalkan Nah, kita kembali kepada masalah satu abad kolowau Makanya, kolonyewon ganti sangat kepada semua teman-teman yang ada disini Khususnya para orang tua yang ada disini Tolong di kesempatan kali ini Kolokak matur Jangan kalau ada putra atau putri Di usia-usia ngaji Tolong Niku Jenengan kasih izin Kasih kesempatan untuk kemudian budal mondok Budal ngaji Walaupun acara hari ini adalah satu abad pondok pesantren Alfalah Saya tidak ngomong Jenengan harus membawa putra-putri Panjenengan ke pondok Alfalah Tidak Tapi jangan sampai ada putra-putri Panjenengan Kemudian tidak ngaji Tidak sempat belajar agama Kalau usianya masih sangat muda Artinya, usia-usia SMP, usia SMA Mulai pengajian ini matur dengan bapakmu Pak, kalau bejen bagi perangkat mondok Terserah Arab mondok dengan dia Ternyata, awakmu yang Panjen ingin sukses Ternyata, tidak ingin mengawah-ngawah, tidak jelas Tahrub anil autoni fitola bil'ullah Kamu itu harus jadi orang yang sesekali Harus pergi jauh meninggalkan tanah kelahiranmu Mas Emil ini Jenengan dulu sekolah di mana mas? Di Jepang Oksford itu mana? Inggris Oh, takut saya salah Oksford itu Loh, duh, 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 duh Loh, duh, duh Rauh, duh Loh, mau takut Mau takut ngadi lu, duh, 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 duh Oxford Beliau belajar Meningkatkan kualitas dirinya Nyampe ke Jepang Gak maram sampe, tuhkan Oksford Klubnya apa itu? Oxford United Ya, Oxford United Mau melas, tamso yang melas mana nih Ya, paling tidak Tapi ya, lumayan lah Gak menjadi bahan bulian kayak MU lah ya Gak, gak, gak Gak, gak, gak Lumayan lah ya Lumayan lah Oh gitu ya Oh iya Kalau dulu MU semua Saya yakin orang yang membuli MU hari ini Dulu juga MU semua Cuman kesetiaannya meluntur Bebarengan dengan melunturnya Kemenangan yang dimiliki oleh Manchester United Masuk orang jago MU, saya ini jago City Nah ini harus pengkhianat Itu pengkhianat Nah, Gus Makmun ini Pancen MU Hayan wamayita Hidup mati maksudku Hidup mati Gus Makmun itu MU Dan tetap setia Itulah Gus Makmun Gus Makmun tidak setia dalam beberapa hal Tapi untuk MU setia Oke Hanya aku diwagumun Kok bisa Tapi MU bisa setia Coba lihat Keberanian Kesiapan Keyakinan Bahwa Harus berhasil Untuk kemudian meninggalkan rumah Kalau melihat Mas Emil Kalau melihat Mas Emil Sampai lihat ya Saya kata kau Ini wajahnya Mas Emil Lamontoh tetap menang Mas Kira-kira Gede ini Kopen gak Loh Saya kata kau Lihat ini Casingnya Mas Emil ini Dia cuma duduk-duduk di rumah Sekolah Masa ala kadernya Kira-kira Punya uang gak sekarang dia Wajahnya Wajahnya Cuma padahal Wajahmu Dewi Wajahnya Mas Emil ini Kira-kira Wajah Kopen Kayak cilik Iya Kan Awal Cilik Burat Iya Ini Mas Emil Kan gak Bening Gawan Apa Dari Gus Makmun Istilah Glowing Awamu glowing Kutu solawatan Mas Emil Jarang-jarang solawatan Mulutan Cukup Mulutan Cukup Tapi Pada akhirnya Mas Emil Tetap meninggalkan rumah Untuk kemudian Meningkatkan Kualitas diri Kamu jangan Sekali-kali takut Mohon maaf Ibu-ibu Jangan sekali-kali panik Untuk mengirimkan Anaknya Jauh dari Panjenengan Jangan khawatir Jangan khawatir Yang penting Jangan titipkan Di tempat yang tepat Di pondok yang benar Jangan gak usah khawatir Siapa tahu Dia akan lebih bahagia Di sana Siapa tahu Dia akan lebih terhibur Di sana Wakti sabu Mengisatin Kadang-kadang Ada dari kita ini Harus meninggalkan Bojonegoro Untuk mencari Ekonomi yang lebih baik Wa ilmun Dan yang paling penting Tujuan kita Siapa tahu Mendapatkan banyak pengalaman Wa adabun Kita ngerti Tambahnya kebudayaan Wasuh batu majidi Dan yang pasti Kita akan banyak Kenalan-kenalan Istimewa Ketika kita pergi Jadi terus Kulau ngerti ini Kulau ada Tidakkan ke diri ini Masih kulau Ngerti sulotok Ket mau Mergonya wang dalani Jadi sekali Ada ide ganti Bupati Ini kulau Panjen roh Setuju Asli aku Pertama kali Ganti Ini ide Bupati Bojonegoro Ganti Cocok ya Siapa tahu Perbatasan Nganjuk Sampai tekan Halus Warung Gak patah Toko Antar kecamatan Wah Ini harus dengan Benai bu Aku ngomong apa Apa yang Panjen Yuk kealami Antara alas Dan ternyata Ketambahan Baik Sinyal Ini Angel Masya Allah Ibu Itu tolong Dibenai Sampaikan ke Saudara Wahyono Radiyallahu Ta'ala Anhu Eh Tempat kita Belajar hari ini Satu diantaranya Adalah Dunia Apa jenis Kuih Digital Dunia Internet Apa Bagaimana Mau maju Lewang Haber Indonesia Tidak Jadi Menang Terlambat Dua Jam Sampai Tadi Malam Indonesia Tidak Jadi Menang Eh Berarti Seng Salah Seng Mental Kenapa kok Yang salah Wasid Berarti yang Salah Ya kayak Mas Emil Kenapa Tidak Bisa Mengkondisikan Wasid Jauh Jauh Hari Sebelumnya Yang Salah Mas Emil Kenapa Kalau Dia Bisa Mengkondisikan Wasid Kenapa Kita Tidak Loh Nyapo Tapi Bojonegara Terlambat Internet Pasti Cokong Dulu Monyak Kok Kekulan Nah itu Tolong Bunurul Azizah Bagaimana Jenengan Sekali Dilantik Besok Malamnya Internet Bojonegara Meningkat Tajam Cok 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 Moga 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 Ya Tidak 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 Jelas AKT Loh Bota Badan Tapi Cocok Tapi Anjen Dala Dala Asli Sumpah Dala Aku Sama Dedi Dedi Meneng Dala Dala Dari Negara Kui menariknya ada beberapa wilayahnya sekali alus kebacut alus tapi di beberapa jalur-jalur tertentu mengerikan makanya moga-moga kepemimpinan ke depan benar-benar membawa banjir goro lebih maju, lebih baik, lebih menarik tapi gini tolong karena kami ini adalah santri tolong pendidikan-pendidikan pesantren pendidikan-pendidikan keagamaan tolong ditingkatkan fasilitasnya, tolong ditingkatkan perhatiannya adik-adik yang sangat cerdas-cerdas ini kalau kemudian perilakunya hanya didasari kecerdasan tanpa didasari dengan etika akhlak dan juga agama ini juga sangat memprihatinkan dan membahayakan di kemudian hari internet itu tempatnya hal-hal positif bagi tangan-tangan dan otak-otak yang positif tapi internet menjadi tempat yang sangat mengerikan dan mengkhawatirkan di tangan orang-orang yang kemudian iya, kalau awak-awakmu ini lu wajah, faham gak ya? aku bingung ke ijoto ya kalau awak-awakmu ini kalau awak-awakmu ini lu wajah makanya, lalu saya itu pokoknya kalau namun pengen jendengan-jendengan kalau punya putra-putri diusia mondok tolong panjendengan dorong untuk mondok untuk mondok untuk ngaji jendengan kirim ke kiai-kiai dia kata sebuah yai sohib ngerti ini misalnya moga-moga adik-adik yang pada ngaji moga-moga mendapatkan putih dari Allah subhanahu wa ta'ala hatinya dibuka mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah insyaallah kalau ma'am eh, tapi ngomong-ngomong baju negara panas sih panjendengan ini wah lagi aku gak bisa usul bunurlah aziza kasih AC gak bisa 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 pokok anubu jendengan ocak tersinggung kali ini aku juga kenal panjinan gak tahu ceduh aku gak kenal aku ya los-los tapi jinan ampun tersinggung saya itu ampun tersinggung kalau itu-es itu dari endungnya akan muki-muki katus mas Emil bukho fifa kayak mas wahono kayak jendengan moga-moga moga-moga niatnya ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala moga-moga mampu mengemban amanah-amanah yang akan diberikan oleh masyarakat Jawa Timur oleh masyarakat Bojonegoro pada khususnya dengan sebaik-baiknya aku seneng ya mas Emil kayak ganteng kan bangga untuk pemin ganteng melewat lah aduh ya lah ya mas Emil mas Emil dahul-dahul aku sayangnya terlambat ternyata mas Emil sudah nyambut padahal aku kangen dulu mas Emil tidak bayang ada orang ganteng bisa matur penak halus kan top nih biasanya matur penak MC-MC GMC kan jarang ganteng ah wislah kalau matur nopo-nopo malih monggo sami-sami nyiwan dateng arsani Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi salawatan dalun ini makbulah indah subhanahu wa ta'ala dan desakan ketenterman keamanan kesainan ke gem mojonegoro mugi-mugi barokasolawat jeneng kb diparingi sehat kalau Allah subhanahu wa ta'ala diparingi gansar diparingi gampang sembarang kalir gampang gulik rezeki gampang segeng patek payu gulik juduh ya rotok gampang oh no sing hamil muka-muka lahir gampang tapi juga susu orang wayai barang gudal ya selamat menikmati walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh esik lali aku eh dongakno pondok puloso muka-muka terus istiqomah ya aku lali aku ngeremo lafati satu abad lafati satu abad aku dongakno tenan muka-muka pondok puloso sama dongakno muka-muka tetap jadi pondok yang istiqomah yang mampu melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat yang istimewa untuk bangsa ini yang dongakkan dan tidak kalah pentingnya kayak tadi yang diminta oleh Gus Makmun muka-muka para masyair puloso semua yang berkhidmat di puloso muka-muka selalu mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pun ngapun ten ngapun ten munggu yai Alhamdulillah telah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kauhtar kali ini di acara Bujunegoro bersolawat dalam rangka menyambut satu abad pondok pesantren al-falaf puloso kediri di lapangan Pak Juli Bujunegoro semoga ngaji kali ini menjadi mampu menambah iman kita menambah ilmu dan manfaat juga untuk kita walaupun ngaji melalui youtube saja terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai lebih dan kurang yang saya sampaikan yang saya tampilkan di akhir video ini saya mohon maaf kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih